Mantan Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait suap ketok Palu RAPBD Jambi tahun 2017 dan 2018. Dengan mengenakan peci dan kemeja putih, Hilalatil Badri tampak keluar dari ruang pemeriksaan penyidik KPK di Mapolda, Jambi pada Kamis 22 September 2022 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hadapan awak media, dirinya menjelaskan bahwa pemeriksaan kali ini terkait kasus suap ketok Palu RAPBD Jambi tahun 2017 dan 2018. Hilalatil menjelaskan bahwa pada Oktober 2016 dirinya mengajukan pengunduran diri dari anggota DPRD Jambi untuk maju dalam pencalonan Wakil Bupati Sarolangun. Periksa penyidik terkait tersangka siapa? Untuk berapa orang? Untuk berapa orang itu Pak? Itu kita kenal semua Pak dengan itu Pak? Ya, tentu ya. Itu memang 2017-2018 Pak ya? Pada saat itu masih menyebabkan Pak? Tadi yang terhadap Pak? Sudah enggak lagi Pak ya? Saya terhitung dari kembali ke Ketok Palu 2016 sudah menentukan diri. Bapak sendiri mengetahui tidak akan terkait kasus suap ketok Palu itu? Pada saat kejadian, pada saat ini telah tahu di pemerintahan. Pemerintahan? Pada saat itu antiti diuntukkan kekandang. Sementara FND Hatta, mantan anggota DPRD Jambi yang sudah bebas dari masa hukuman juga memenuhi panggilan penyidik KPK pada Kamisore. Mantan narapidana dalam kasus suap RAPBD Jambi ini mengaku diperiksa terkait tersangka baru dalam kasus ini yakni Nasri Umar, M. Juber, dan Luhut Silaban. Dirinya juga mengaku sudah mengetahui terkait 28 tersangka baru dalam kasus ini. Maka dari itu, FND juga memberikan pesan kepada para tersangka baru untuk menjaga kesehatan. Pas kebebas pada Agustus 2022 lalu, dirinya mengaku masih sibuk mengurus urusan keluarga dan rumah tangga. Di Masanjaya, Jek TV melaporkan.